Hai habis gantrin Jeng Purwati makan bakso bah aku tadi udah makan itu bakwan dari busri khas sambu eri bahasa aku pengen makan bakso ya Mbak tak gantrin dan seminggu kemarin kan Oh Jeng Purwati kan selalu ngajarin kan terus habis itu karena aku sibuk mau ke Yogyakirya terus akhirnya tinggal sama Mbak Rosa Mbak Dita kan saya aku masih bersalah sekolah Jeng Purwati lagi habis pelatihan sama itu Pak Pak Olu Popola namanya dia dia panggilnya Popola tuh terus ya udah tadi belakangku tembak Foni busri khas aku pindah soalnya aku depan 77 terus sih sama Pak Popola itu ini dari Norwegia apa ketemu sama Pak itu Pak itu lagi Ruge soko bilang ke adek deh ini lode yang mungkin lagi gitu ini kawan Jogja aku pengen ke Jogja mengurus kriminal aku maka adek udah di ngapain aku dateng nggak senam nggak ada sepatu kan hidangin mah Sony nyes terus aku dateng kelas gara-gara demo itu kan dan kelas statistik habis itu apa makan bakwan beri buisri khas terus habis itu pelatihan itu writing ini kita harus belajar menulis dan menulis itu karena kita kan ah tenis maksudnya nanggap pendidikan ya udah aku setiap hari pakai situ sekarang yang mau di fitnah lagi aku bilang tuh kakak aku udah nggak kenal dan udah nikah Mas Wirman itu terus terangku juga kena aku udah nggak mau di fitnah lagi aku mau tahu karena mereka ada di sekunding aku kalau kan kalau masih pun kan udah 10 tahun lupa dia memparking di situ terus aku memparki situ karena deket absen bukan namanya orang suka fitnah gitu kan suka aja juga terang aja kenal nggak 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 dari mana kan cuma abet tuh kakak aku capek deh tuh terus habis itu udah gitu terus lainnya latihan ke tempat jemperwati ini dolen ya aku udah pulang mbak dari Yogyakya itu ya udah biasanya narsis terus yang buat itu pengen bakso ya udah pengen bakso untuk senoan dekat sini udah bakso itu udah gitu toh hidupku seperti ini terus nanti riset teman lagi harus buat artikel lagi sama intresang budwi gitu terus ya ya intinya apa ya Oh aku udah bilang apa adanya literasinya akan baca sendiri ya aku butuh ke Jogja ini belum pengemano GM itu ya minta doanya aja lah nggak terus kriminal enggak tahu Mbak Susan belum balikin duit aku dia kabur oke mau aku laporan ke peras rumput masuk ini nggak kabur Mbak Fera udah aku suruh tempatnya dia kan cuman Mbak Fera nya lagi disini loh aku disini kau mau mentok aku tak gitu aku deket banget sama Mbak Fera Mbak Fera bilang soalnya udah nggak menakur rumah itu dia besi kodawa bilangnya ke aku jadi yang Pak Yaya kan Pak Yaya Pak Yaya sama Bu Enda selalu bilang gini sama Bu Eri Bu Eri itu loh Pak Yaya duduk sama Bu Enda udah sama-sama tasnya kuning gitu terus terus apa terus kan apa ibunya Ardian kan namanya Bu Enda juga itu Bu Enda kok duduk disitu ya apa Bu Eri yois ketempaan iya iya itu Pak Yaya langsung kaget inget namanya Bu Enda juga itu yang dah selalu istiwati tapi itu kata Bu Eri iya ketua akutansi ya Bu ya iya itu Bu Enda ibunya Adian yang udah nggak ada iya Bu membawa ayah ya karena aku deket banget sama kata Pak Yaya udah nggak ayahku udah kayak ayahku oh Risa Risa kata Pak Yaya gitu udah kayak ayahku dia pun Mas Sony ngeblok aku kabur tapi aku nganggup mereka udah kayak keluarga aku Mbak Fera Mbak Fera pun butuh apa-apa masih bilang ke aku gitu Ayo usah kesini iya Mbak Risa kamu dimana dia mesti nyanyain aku aku bilang Sony tuh nggak pernah kesini nggak pernah ngurusin aku iya Mbak ntar aku yang kesana kalau Mas Sony nggak bisa kesana aku bilang gitu ke Mbak Fera Mbak Roshi paling cuman nyapa terus Mbak Roshi suka update-up update status gitu tapi ya nggak apa-apa sih yang udah kayak kakak aku sendiri ngomong-ngomongnya mau ambilain pelacur-pelacur itu pelacur nenek itu sayang Oh sayang kayak gitu loh sih nenek itu apa itu sih gitu sayang kamu dimana sayang kamu dimana sayang sayang Oh sayang sayang gitu-gitu terus ini tuh ih meri banget kan ih kok bisa itu di lo tau ih topo nasabah pamer duit mbak Susan juga balikin duit aku itu aku butuh duit ah gila ya aku laporin ke polres rungkut sini aja dosok Iya aku laporin ke polres rungkut dia kabur loh sama orang Suzuki pun ditanyakan Mbak Bulan adminnya susah ini gimana enggak direken sama susah nggak dibalas gitu ini gimana ini customer kita si Orisa sama dia nggak dibalas enggak diurusin gitu sama orang-orang gimana ya Mbak ya duitnya ini kita juga masih harus tanggung jawab kan yang buat SPK itu masih dibalikin tanggung jawab sama Suzuki tapi kan yang tiga juta nya di Mbak Susan Sosok itu Mohd membantuin kan gimana ini duitnya kasihan gitu Mbak Susan nggak balas aku sama sekali dari 30 September itu kan dia bilang 30 September mau kirim tapi dia aku sama sekali sampai sekarang dia nggak balas aku sama sekali gitu diam aja itu aku nggak tahu kenapa kau duitku diambil gitu enggak tahu aku masuknya juga nggak ada kabar sepatu kantor aku piye itu iPhone yang aku jual lagi ini aku ambil duitkan motor banget cantik serbong terbengkalai ini nggak cantik piye coba Iya terbengkalai itu dia tahu nih itu ya udah sih ya poin banget ketemu Maso nih gitu aku bilang iPhone ketemu aku jual ganti utang mau kan gitu pinjem gitu pinjem duit terus dia akan katanya di KPS belum gajian aku tahu sih buat anaknya kenapa kenapa dia bilang belum gajian gitu ya udah gitu terus nggak tahu lah aku gimana bising acu mobilnya Adi ini L1667 roh hei Adi keikul hadih mi kakul hadih kakul hadih kakul hadih vy itu intinya kok posi kicu Pak aku aku lagi kasmaran dari kemarin adek aku tuh susit banget dia darah daging aku sendiri loh amazing kan dia darah daging aku sendiri loh Atau kemampuan Sony mau duitku buat bayar itu reti aku itu ngobrol sih kicu tuh ya ini aku udah bilang apa adanya betul dari aslinya kan baca sendiri iya dibilang ke dadiku lagi makan sama kak porpa ayah kau pas nanyain kan ini udah gitu intinya aku pengen banget ketemu Sony orang bantu aku gitu tolong balikin duit kamu kalau misalnya kamu udah nggak mau tanggap sama aku maksudnya aku juga apa ya sang DP juga karena di grup SD kan kamu nggak ada jadi aku ngerasa enak aja sama anak SD gitu sih buat bahwa susan cepet duitku dibalikin karena itu kan duit aku bukan duit kamu itu aja sih enggak ya ha ha capek aku menunjung perwati gitu ya udah aku udah bilang apa adanya udah aslinya akan baca sendiri gitu aku lagi kesemaran sama adek aku itu dia dari dagi aku sendiri loh enggak apa-apa lah gitu kan siapa tau emang jodohku adek aku sendiri gitu ya udah ya dadah semoga kun aku selesaikan semoga aku bisa coba ke Jogja gitu aja sih ya gitu aja ya dadah ya nah ya ya ya